Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Lama gak bu, gak ketemuan ini baru sekarang ketemunya Ini saya mampir kemarin itu saya ke Kandri Terus di info kalau di sini, di Boja sini ada pembatik juga Saya di info kalau ada bu Endang Jadi ini saya pinara, mau silaturahmi Sekalian mau ngobrol-ngobrol tentang batiknya bu Ini sebelumnya saya Inri dari Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Sebelumnya saya juga mau menginfokan bu bahwasannya Di balai kami itu ada pelatihan jahit Pelatihan jahit untuk garmen dan juga sepatu Mungkin nanti kedepannya semisalnya ibu ada perluasan usaha Kaitannya dengan batik untuk dijadikan produk konfeksi Atau dijadikan produk tekstil lainnya Itu nanti bisa bekerja sama dengan balai kami Baik itu misalnya untuk kerutan operator jahitnya Ataupun untuk sewa mesin jahit Karena memang di balai kami itu Punya banyak mesin jahit yang juga disewakan bu Jadi untuk sewa mesin jahit di balai kami itu Cukup Rp20.000 aja bu Untuk per unitnya per hari untuk mesin jahit Kemudian kami juga menyewakan asrama di balai kami Mungkin misalnya ada yang mau ikut latihan batik disini Kemudian mau butuh tempat untuk menginap Itu bisa di balai kami seperti itu bu Itu untuk yang kegiatan di balai kami bu Nah ini kalau untuk batiknya sendiri bu Sudah punya merek bu Dipunya merek sendiri atau sudah didaftarkan begitu bu Sebetulnya sudah sih saya pakai endang batik Oh endang batik Sebetulnya sudah fasilitas dari dinas kooperasi waktu itu Sudah jadi Sampai sekarang keluarnya belum Belum Mungkin ditanyakan ya bu Biasanya ada teman dimana gitu tawa gitu Misalnya ada teman kalau kita keluar kota keluar pulau ataupun Bisa juga ke mancanegara kalau berikan sangking aja Oh betul Ditintip ke yang sesama pembatik kalau ya bu Bisa Ada teman kita kenalan gitu juga bisa sih Ini mau bawain Bukan gak harus Gak harus penjual batik Oke Yang memang mau Bantu jual Oke Terus kalau ini bu Sekarang fokusnya membatik atau Ada kegiatan lain bu Kalau saat ini saya lebih fokus ke ini aja Menularkan ilmu aja Oh malah mengajar Oh Yang memang minat untuk pembatik ya bu Iya Seperti itu aja Oke Biasanya Ke sekolah-sekolah atau ke Ada sih Ke sekolah ada Ke ibu-ibu PKK itu ada di kuran-kuran ya mbak Ada di gimnas itu seperti balakon Ya Ada di LP itu LP itu berarti masuk apa itu Apa ya tempatnya oke Apa ya tempatnya oke Saya ke sana juga Kadang juga dari gina sosial Kalau gina sosial itu Kayak itu Apakah istilahnya sekarang Ada yang itu lho mbak Yang kayak warga kurang-kurang itu Ada kan istilahnya gak tahu waktu lupa tapi Itu kalau gina sosial itu Jadi Istilahnya apa itu aku lupa Tapi kalau Dari PNN juga pernah PNN untuk yang Pecanjuan itu Iya Itu juga pernah Berarti fokusnya mengajak Tapi tetap menerima pesanan gak ibu Oh tetap Kalau ada pesanan tetap bisa menerima Biasanya pakai apa aja nih bu Ini ya Biasanya pakai Kalau yang Yang bisa langsung siap beli di toko itu Misalnya tegeran Terus ada Iliko Vera Terus kita bisa beli Jolawi Jolawi Itu bisa Tapi kalau Cuma nyari-nyari di sini Sekitar-sekitar ini Paling Kayak itu Bisa ketapang Daun-daun ketapang Bisa Terus kita gunakan mungkin Sabut-sabut kelapa Di pasar Bisa ambil Misalnya Kelopak-kelopak Apa Kelopak Mauni Itu lho mbak Siapa tahu Ada yang gereji Itu Kita Di tempat-tempat Penggergajian Itu minta aja Dia lagi Menggergaji apa Bisa Kita gunakan Oh Itu nanti di Kita rebus Kita rebus Kita jadikan Misalnya Dari 10 liter air Itu kita jadikan 5 liter Kita ekstrak sampai Separuhnya lah intinya Itu Nah ekstrak itu Yang kita gunakan Untuk mencelop Jalupan itu Kalau warna alat Tidak bisa satu Dua kali Bisa berulang kali Oh berulang kali Kalau kayak gini bu Ini bisa warnanya Beda-beda tuh Perikun gak bu Ini cuma kita Sebalikun ini Satu warna Satu bahan warna Tapi kita bisa gunakan Tiga kali Penguncian mbak Jadi untuk induk yang putih Ini kan memang Murni dari malamnya Dari malamnya Untuk yang krem ini Ini dari Warna alam aslinya Warna aslinya Warna aslinya Sabut kelapa Oh dari sabut kelapa Kemudian kita kuncinya Dengan tawas Ini tawas sesuai Memang aslinya Seperti ini Kemudian yang kedua Ini Yang agak tua ini Kan ini Sama ini kan beda dikit Betul Ini kita Colok sama Namanya kita kunci Dengan Apa itu Apa namanya Gamping Apa ya Gamping itu apa Kapur ya Air kapur Ini sama air kapur Kalau yang ini Penguncinya Jadi ini Kita tutupi Terus kita masukkan Ke kapur Nah kalau kapur ini Kita tutupi Kita tambahkan Tunjung sedikit Keluarnya yang ini Hmm Kapur Berarti pengunci Warna alam itu Kapur Tunjung Sama Apa tadi Tawas Tawas Sampai lupa Kapur Tunjung Berarti Untuk mengunci Pewarna alam itu Kapur Tunjung Dan Tawas 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 Kalau Batik Yang membuat produk Batik Ini Kendalanya Biasanya Apa sih Bu Kalau dalam usaha Yang udah ibu jalanin ini Kalau Pribadi saya Di pemasaran Oh dari pemasaran Oke Tapi Untuk selama ini Berjalannya Waktu ini Bu Dari mulai ibu ngerintis Sampai sekarang Tapi Ada Jalan Ya Untuk laku Ada Temen lah Temen pameran Kalau ini Bu Apa namanya Tadi Penjualan Terus Kalau ibu ngajar Biasanya kan Kalau mengajar itu Suka harus Punya Satifikat Gitu ya Bu Satifikat seperti itu ya Bu Itu udah punya ya Oh ya Alhamdulillah Berarti Ya ilmunya ada Ya suratnya ya lengkap Buat surat izinnya Iya Semuanya Ada Semuanya bisa berjalan Kalau Berarti Yang perlu di Sekarang PRnya Cuma Ini ya Bu Nanyain merek ya Tentang-tentang merek Iya Itu udah lima tahun lebih Kan udah waktunya Daptar lagi tuh Gatau Mungkin nanti Dicoba diproses lagi Dicoba diproses lagi Karena Sayang Bu Kalau misalnya Buat merek Karena Sayang Kalau Apa namanya merek Kita udah ada Punya Nama Gitu ya Bu Ya Kemudian begitu kita mau daftarin Ternyata sudah ada yang Pake Seperti itu Atau Ya Bu Ini sebelahnya Sudah waktunya Daptar lagi G Untuk yang mereknya ya G Mungkin nanti Bisa main ke Dinas Perindustrian Pendagangan Provinsi Jawa Tengah Iya Ataupun Dinas Perindustrian Pendagangan Maupun Kompresiden UKM Yang memang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah Atau Kabupaten Kota Ya Bu Untuk Apa namanya Kaitannya dengan Kegiatan usaha batiknya Ibu Ataupun nanti Juga tadi Yang sekarang sedang ditekuni Untuk Mengajarnya Seperti itu Nanti jangan lupa juga Mampir ke balai kami Bu Siapa tahu Nanti ke depannya Ada perluasan usaha Membuat Produk tekstil Itu bisa Kerjasama seperti yang tadi Disampaikan di awal Bahwasannya Balai kami Juga menyewakan Mesin jahit Dan juga asrama Seperti itu Ibu Geh Geh Bu Endang Ini maturungun sangat Buat waktunya Kapan-kapan nanti Pinarak lagi Saya Sekalian mau nunut Kalau misalnya ada Kegiatan mengajarnya Kegiatan membati Ya seperti itu Untuk itu Nanti Sementara ini Saya cukupkan ya Bu Nanti ketemu lagi sama Ibu Mungkin bisa di balai Atau di dinas Atau nanti di tempat pelatih Iya Nanti sampai kabar nanti Siap Ibu Masu nunuan ke Bu Endang Saya permisi dulu Ini Informasi buat Ibu Tentang balai kami Siap Ibu 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 Sampai Ibu 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 Terima kasih.